Oke jadi di bagian kanan Neko Hamart itu sekarang ada vending spot mungkin kalian bisa lihat-lihat Siapa tau ada barang yang kalian cari atau kalian pengen beli Disini ada rules sama harga spotnya ini gue dikasih angkanya Dan kalau kalian mau cari SSP bisa di bagian kiri Di bagian kiri ini ada SSP vending gue Jadi dicek aja ke Neko Hamart oke Halo semuanya ketemu lagi sama gue Neokira Jadi di video kali ini gue bakal bikin video profitan Sama kayak biasa lah ya Nah untuk video profit kali ini cukup simpel cuma satu step Tapi profitnya ini lumayan banyak bisa sampe ya berapa DL lah Satu DL lebih nyampe lah Soal modalnya kita juga sekitar satu DL Jadi mana ada yang minta ya Jadi gue bikinin aja untuk profitan kali ini Bahan cukup simpel kan cukup butuh dua seats ini Yang dimana lumayan gampang buat nyarinya Nah untuk purple disini gue dapet di rate 12,5 atau 200 per 16 Atau 100 per 8 Nih gue masih ada rate history nya seinget gue Nah tuh ya 200 per 16 Kemudian untuk oh ya Untuk purple kita nge-spanin di 104 WL Nah kemudian untuk grimstone disini kita beli di 130 per WL Berarti kita nge-spanin di 10 WL each Eh ya 10 WL bukan 10 WL each Jadi total kita nge-spanin di 114 WL buat kedua seats ini Ya langsung aja kita tinggal nge-spanin aja sih sebenernya Nah ini dia Karena purple dicampur grimstone bakal jadi yang namanya dark purple Dia tunggu nya 5 jam 5 menit So langsung aja kita bakalan splice Untuk kedua seats ini Seperti biasa gue bakalan speed up aja lah ya Buat tanemin ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke jadi disini untuk dark purple nya udah ready buat di harvest Yang dimana karena harga dark purple ini 9 per WL Jadi gue bakalan pake full pack Nah untuk full pack ini gue beli di red 16 per WL Jadi gue nge-spanin di 8 WL buat 128 full pack ini Jadi modal kita nambah lagi 8 WL Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita pake dcs full pack dan sorrow Oh ya BTW untuk dark purple ini dia farmable Jadi kalo misalnya kalian gak pake full pack dcs juga sama sorrow Masih profit gitu Cuman karena disini harga seatsnya itu kan lumayan mahal Jadi gue pake aja Oke seperti biasa gue bakalan speed up aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 28 people Oh lebih keras ternyata 8 kali hit buat si dark purple nya ini Jadi langsung aja gue bakalan skip buat nge-brickinnya Dan nanti gue bakalan balik lagi setelah gue udah selesai buat nge-brick si Dark Purple-nya ini Oke Oke jadi disini gue udah selesai buat nge-brick si Dark Purple-nya Dan untuk harganya dia 9 per WL Untuk stoknya kita dapet 1719 Gue kaget sih dapetnya lumayan banyak Untuk awal kita tadi berapa? 1300 ditambah full pack itu 1400 lebih Kita dapet sekitar 300 lah Mungkin karena raritynya kecil juga sekitar 20-an 26 kalau gak salah makanya itu Seat saya bisa dapetnya lebih banyak daripada farmable biasa Oke jadi tempat jualnya bisa di Buy Purple ataupun di server Discord-nya Ahimo Kalian tinggal post aja di Buy Purple ada board Dan sama juga kayak di server Discord-nya Ahimo Jadi seperti biasa gue bakalan skip aja Dan nanti gue bakalan balik setelah Dark Purple-nya udah laku Oke Oke jadi disini untuk Dark Purple-nya udah sold out Gue jual di 90 WL dan itu cepet banget buat laku ya ternyata Gue gak expect secepet itu Jadi disini kita dapet 191 WL dari hasil jual si Dark Purple-nya doang Bener-bener cepet banget Mungkin kalian bisa coba jual di 8 per WL Karena di 9 per WL ini bener-bener cepet banget Gue juga bingung Gak nyampe semenit itu udah sold out Bener-bener ramai cuy yang dateng tadi orangnya Oke jadi langsung aja disini kita bakalan collect dan kita bakalan hitung clean profit-nya Oke jadi kita bakalan hitung clean profit-nya Nah disini kita dapet total 191 WL Yang dimana itu untuk Purple-nya sendiri itu kita beli di Red 12,5 ya 12,5 Yang dimana itu berarti kita nge-spending 104 WL itu di Purple-nya Sebenernya barusan gue cek ada yang jual 13 per WL itu kampret ya Gue udah selesai buat bikin proyeknya Baru ada yang jual murah gitu loh Kemudian ada Grimstone kita beli di 10 WL Soalnya kan 1330 per WL Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya Full Pack Full Pack itu kita nge-spending di 8 WL Jadi total untuk clean profit yang gue dapetin adalah 69 WL Yang dimana ini gue ngerjain dalam cuma 1 hari doang 1 hari ya ingat ini mesing 1 hari Yang dimana jualnya itu juga cepet banget Mungkin kan bisa jual di 8,5 atau 8 per WL Cobain aja Siapa tau masih laku gitu loh Oke jadi itu aja ya buat video profit-nya kali ini Yang dimana modalnya sekitar 1DL Cuma profit-nya itu lumayan Kurang lebih setengahnya lah ya Oke jadi terima kasih buat kalian nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di share juga ke teman-teman kalian Gue nanya kira pamit udah dulu Sampai jumpa di video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax